Desa ratusan warga desa Singkuang, Sumatera Utara hidup dalam melengguh kemiskinan. Lahan perkebunan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat setempat kini telah dikuasai oleh pihak perkebunan serta warga pendatang. Warga pun mengeluhkan pemerintah setempat karena terkesan kurang peduli dengan masalah ini. Hamparan luas perkebunan kelapa sawit di sekitar desa Singkuang, Mandai Leng Natal, Sumatera Utara seharusnya menjadi gambaran betapa makmurnya kehidupan di desa ini. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kemiskinan penduduk asli desa Singkuang menjadi potret buram di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar warganya hidup dan tinggal di rumah dengan kondisi tak layak huni. Mereka juga mencari nafkah dengan bekerja serabutan yang pendapatannya tak menentu. Salah satunya Murni, yang terpaksa bekerja menjadi penganyam tikar untuk menyambung hidup. Enggak menggarap lahan atau apa? Enggak. Enggak ya? Jadi cuman dari jual tikar gitu. Kondisi ini mereka rasakan semenjak lahan garapan dikuasai oleh pihak perkebunan kelapa sawit serta para pendatang. Warga tak lagi bisa memanfaatkan lahannya untuk percocok tanam. Akhirnya mereka pun terpinggirkan di desanya sendiri. Iya inilah Bang, jual kayu bakar. Ini kan tempat kita ini banyak luas, banyak kebun, kebun sawit juga banyak. Iya tapi... Kita gak ada lahan itu. Sekarang sini orang apa yang banyak Bang? Orang lain yang menggarap lahan di sini. Orang lain maksudnya? Iya orang-orang pendatang lah, bukan orang sini kan. Lahan yang semula milik warga desa Singkuang kini banyak yang sudah berpindah tangan dan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun melalui proses yang jelas. Ironisnya pemerintah terkesan tutup mata dengan kondisi ini. Warga desa seperti dibiarkan hidup dalam keterasingan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, AY News melaporkan.